LAPAK GAMING LAPAK GAMING LAPAK GAMING LAPAK GAMING LAPAK GAMING LAPAK GAMING MC Harmony ini rolenya buffer tapi gimmick aja sih menurut gue. Jadi dia bisa meningkatkan brick effect lurkan tim. Tapi kit utama dia ada di additional damage yang disebut super brick damage. Dan ini sakit parah. Dan karena super brick damage ngebikin MC Harmony jadi char yang bagus banget. Jadi gue jelasin dulu tentang super brick damage cuy. Yang pertama, damage yang dihasilkan super brick itu berdasarkan toughness damage. Jadi char apapun bisa ngasih damage yang layak meskipun cuma modal basic attack. Buat yang belum tau tinggal cek website database Conquest Array kayak Hakusin gitu. Itu ada informasi atau tulisan angka buat brick damage nya atau weakness damage nya. Biasanya basic attack 30, skill 60, ulti 90 cuy. Oke, yang kedua yang bikin bagus ini elemen gak punya pengaruh. Jadi itu bebas pake elemen apapun gak ketergantungan sama elemen. Tiga, berlaku untuk serangan Arya. Jadi ini berguna banget ya. Apalagi di pure fiction yang banyak roco dan gampang kita hancurin toughness nya. Ini ngebikin MC Harmony mau MOC. Gas mau pure fiction. Gas-gas aja. Dan yang terakhir gratis ya. Secara tidak langsung lu dikasih char gratis yang bagus lagi untuk kedua kalinya. Dan jangan tanya, bang yang sebelah kapan? Oke, sekarang kita ngomongin kemampuan MC. Jelas prioritas untuk di upgrade itu talent dulu, ulti, basic attack, dan juga skill gak perlu di upgrade. Basic attack dan skill ini gak penting. Ya, karena sumber super brick damage itu ada di ulti. Tapi biar ultimatenya uptime, kalian butuh talent level tinggi ya. Biar uptime energinya itu bagus. Karena disini saat ada target musuh yang terhadap Windows Break, Trailblazer akan segera membelikan 10 energi di level 8. Level 12 ya, itu 11 energi. Jadi sebenarnya level 10 itu cukup. Eidolon ditambah Eidolon 2, level 8 berarti base nya. Plus 2, level 10 itu udah cukup base. Udah 10 energi. Tapi kalau mau dimaksimalin, gak apa-apa biar lebih uptime lagi. Oke, ultinya MC gak cuma aktifin super brick damage selama 3 giliran aja. Tapi MC bisa ngebuff brick effect seluruh rekan tim kalian. Jadi ada buff tambahan lah. Ada peningkatan damage ketika karakter kalian ngebrick damage ke musuh atau ngancurin toughness musuh. Dan untuk buff brick effect ini sebenarnya bisa terus-terusan sampai 4 cycle kalau memang energinya uptime. Kenapa begitu? Karena tekniknya MC itu bisa alang brick effect seluruh karakter rekan tim kalian. Selama 2 giliran dan sebanyak 30%. Jadi dari ulti misal level 12, 33. Ya disini juga 30. Ya selama 4 cycle kalau udah ulti aktif gue rasa brick effect seluruh karakter tim kalian itu plus 30%. Oke lanjut, pasifnya MC saat melancarkan skill. Pengurangan nilai toughness yang dikibatkan damage pertama akan meningkat ekstra 100%. Bukan damage multiplayer yang ini ya. Bukan tapi damage toughness-nya. Pengurangan toughness-nya. Ya umumnya kalau skill itu kayak susang sele itu 60. Tapi kalau MC 30. Ya karena untuk MC skill-nya itu ngebounce 30. Jadi karena dapet 100% jadi 60 pengurangan toughness-nya MC di skill. Next, pasif keduanya MC. Ya intinya super brick damage ini bisa meningkat damage-nya lah. Ya semakin banyak musuhnya, semakin besar peningkatan super brick damage. Yang terakhir, saat rekan tim mengakibatkan weakness brick, menundaan aksi pada target musuh akan meningkat ekstra 30%. Nah ini bener-bener pasif yang ngebantu banget jadi lebih kuasnya ya. Karena musuh kena penundaan aksi sebanyak 30%. Belum ditambah sama Ruan May. Ya kalau sama Ruan May dengan pasifnya Ruan May yang bisa menunda langsung blet ke bawah begitu. Ini makin OP lagi. Makanya kalau punya Ruan May, enak betul pak. Bareng MC Harmony. Oke ngomongin endgame statnya MC. Sebelum itu kalian harus baca dulu disini mengenai super brick damage ya. Super brick damage semakin tinggi brick effect, level karakter, dan pengurangan nilai toughness dari serangan kali ini. Maka super brick damage yang diakibatkan akan semakin tinggi. Ya otomatis semakin tinggi brick effect. Brick effect berarti harus tinggi ya. Plus level karakter. Rekomendasi level 80 guys untuk MC. Super brick damage ini gak bisa crit. Jadi critical gak usah dipendulikan untuk endgame statnya MC. Ya karena kita cuma fokus sama brick effect. Jadi MC Harmony enak banget dibikin defensive. Untuk HP 4600 udah oke banget nih. Ya minimal 4000 lah. Kalian bisa dengan LC B4. Untuk attack gak penting defense karena ini konsepnya defensive. Minimal 1300. Nah untuk speed karena MC Harmony minimal 134. Mau bagus pada umumnya Harmony speednya 140 lebih. Lanjut. Untuk brick effect minimal 200. Itu udah peningkatan damage. Super brick damage. Itu udah GG banget. 200. Kalau mau damage 100 ribu harus pake Ruan Mei. Dan menurut gue ya harus Eidolon 6. Kalau mau 100 ribu lebih cuy. Dengan break effect 200%. Di atas 200 yaudah bagus. Lebih bagus lagi intinya. Pokoknya jangan di bawah 200%. Next untuk rekomendasi Lycon MC Harmony. Oke sebenernya untuk B5 LC nya Ruan Mei ini cocok banget buat MC Harmony ya. Cuman kasih Ruan Mei aja. Gak usah dikasih ke MC Harmony. Kocak. Ada gila-gilanya yang ngasih ke MC Harmony. Kasih Ruan Mei aja. RLC Brow nya juga kasih Brow nya aja. Walaupun bisa juga dipake sama MC. Ya LC B4 paling bagus. Jelas Memories of the Past. Ini brick effectnya 56% di level 5. Terus juga bisa memulihkan energinya MC. Ini perfect buat MC guys. Karena ya energinya uptime. Terus juga super brick damage-nya kenceng. Ya pahit-pahit. Kalau kalian gak punya ini. Messing Chokes menjadi pilihan terakhir. Karena S5 Messing Chokes itu bisa memulihkan 8 energy ketika MC nyerang. Dan buat kalian yang tidak build Messing Chokes. Tidak level 80-70 Messing Chokes nya masih level 1. Fix kalian player sombong. Dan azab untuk player sombong seperti akun ini. Contohnya Memories of the Past. Cuma Super Impulse 2 doang cuy. Ini senjata pasaran. S5 nya gampang banget. Tapi dia cuma S2 ya. Kalau kalian lihat disini. Dia dispam Planetary Rendefus. Inilah azab player sombong. Messing Chokes. Senjata bintang 3. Murah banget di build. Gak ada salahnya. Bagus juga. Level 70 lah. Minimal lu punya nih Messing Chokes cuy. Lanjut ngomongin. Build Relic MC. Rekomendasi 4P terbaik. Watchmaker. Udah paling bagus ya 4P set Watchmaker. Karena bisa ngebuff ya. Brick effect lalu rekantim kalian juga ketika MC ulti. Ya gue yakin 90% dari player honkastarell punya Watchmaker yang wangi. Karena 90% player honkastarell itu punya Aceron Farming Pioneer. Pioneernya bau ya. Pioneernya bau. Kalian punya Watchmaker yang wangi-wangi. Ya kalau Watchmakernya bau bisa 2-piece Watchmaker. 2-piece Thief ya. Untuk substatnya jelas kalian cari Brick Effect. Itu prioritas utama. Kedua speed paling. Udah 2 set itu aja. Antara Brick Effect dan juga Speed. Palingnya HP atau Defense. Karena ini buildnya Defensive Harmony. Oke untuk baju jelas HP. Terus sepatu kalian bisa cari Speed. Karena kita butuh Speed 140an. Gue rekomendasiinnya. Lanjut untuk planar. 2-piece set planar terbaik. Thalia. Cuy. Cuman Thalia aja. Mungkin untuk energi. Kebutuhan energi aja ya. Ini masih oke lah. Si Penaconi sama Fonwah masih oke. Tapi terbaik tetap Thalia. Karena punya peningkatan Brick Effect. Lingro pake Brick Effect cuy. Karena senjata yang MC pake. Itu rekomendasinya punya efek energi. Dan itu udah cukup untuk ngasih uptime energi yang bagus buat MC. Next kita bahas Benefit Eidolon MC Bang. Bagus S1 apa S1 ya? Karakter digaca kali ya. Ini gratis cuy. Gratis. Bagus banget. Gak perlu gaca-gaca. Oke untuk Eidolon 6 MC. Paling nanti patch berikutnya baru dapet ya. Kayak MC Fire. Untuk Eidolon 6-nya ditahan di patch berikutnya gitu. Oke Eidolon 1 MC ini cukup oke. Memulikan 1 poin skill setelah melancarkan skill untuk pertama kalinya dalam pertempuran. Ini ya bikin MC SP positif banget menurut gue. Lanjut Eidolon 2 MC. Saat pertempuran dimulai. Energi Regeneration Rate Trailblazer akan meningkat 25% berlangsung selama 3 giliran. Ini ya dari senjatanya udah energi. Terus juga Eidolon MC ngasih tambahan ER yang menurut gue kenceng banget untuk energinya MC. Lanjut Eidolon 4-nya MC. Saat MC berada di medan pertempuran meningkatkan brick effect seluruh rekan tim selain MC-nya. Peningkatannya sebesar 15% dari brick effect-nya MC. Jadi seperti yang gue tadi bilang minimal brick effect MC itu 200%. Kalau MC punya 200% brick effect seluruh rekan tim kalian bisa dapet 30% brick effect dari Eidolon 4-nya MC. Nah Eidolon 6-nya ini yang broken banget. Damage tambahan dari skill bertambah 2 kali. Ya otomatis MC punya tambahan 2 hit. Untuk toughness damage yang dihasilkan MC akan lebih sakit lagi. Otomatis super brick damage dari skill-nya MC itu akan jauh lebih sakit. Dengan brick effect 200% plus ruan. Ruan Mei itu garansi 100 ribu Pak. Pasti damage kayak ke atas. 100 ribu ke atas lah. Oke next untuk rekomendasi timkom MC Harmony. Yang terbaik jelas bersama Ruan Mei. Jadi MC sama Ruan Mei ini nggak usah dilepas ya. Udah pasangan dah nih MC sama Ruan Mei. Intinya kalian tinggal ganti di sustainer dan juga DPS-nya. Pertama untuk DPS kalau mau meta brick damage jelas sway dan juga butil. Untuk patch selanjutnya ada butil. Kalian tinggal pakai butil buat ngegantiin slot DPS untuk meta brick. Damage. Tapi selain meta brick damage DPS yang bisa kalian pakai adalah DPS-DPS yang mengandalkan skill. Kayak Shushang. Terus juga Sele. Ada juga Yancing. Kalau Yancing kalian signature masih masuk Yancing. Sele mana sih? Gue pengen naruh Sele. Ada Sele di sini. Dan juga untuk sustainer. Gue rekomendasiin sustainer yang menyerang. Karena kalau sustainer yang nyerang. Ultinya nyerang. Itu punya tambahan super brick damage juga. Jadi jangan cari sustainer yang ultinya nggak nyerang. Kalau sustainer ultinya nggak nyerang. Kayak Huo Huo. Ya lu cuma ngandelin super brick damage dari basic attack-nya Huo Huo. Sedangkan super brick damage kalau dari basic attack itu nggak gede-gede banget damage-nya. Gitu cuy. Jadi gue rekomendasiin minimal sustainer yang kalian pakai. Sustainer yang punya kemampuan menyerang di ultinya. Kayak Fusuar Aventurin. Kayak Fusuar Aventurin. Kayak Fusuar Aventurin. Kayak Fusuar Aventurin. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa!